Halo guys, balik lagi bersama Mimin. Untuk kali ini guys, Mimin akan memberikan 25 top drama list yang pernah dibintangi oleh aktor Cina Tampan, My Les Wee atau Wei Zeming. Untuk yang pertama guys, dia pernah mempermain di drama Love Nagging season pertama dan langsung mencari perhatian menjadi pemeran utama bernama Lu Fan. Kedua ada The Endless Love yang tayang pada tahun 2017 sebagai Wei Zijian. Lanjut, yang ketiga ada Dragon Day Your Dead season pertama sebagai Long Haiyi yang tayang pada tahun 2017. Kedua sukses di season pertama lanjut ke 2018 season keduanya. Lalu yang kelima ada drama My Abyssing Boyfriend season 2 yang tayang pada tahun 2019. Kemudian enam ada Noite Mayotte yang tayang pada tahun 2019. Dan kita lanjut ke tujuh ada Fall In Love yang tayang pada tahun 2019 sebagai pemeran pendukung sebagai Tang Hao Yun. Yang kedelapan ada Rush Into Danger yang tayang pada tahun 2019 karakter utama yang bernama Yu Fei. Kesembilan ada Find Yourself yang tayang pada tahun 2020 guys sebagai pemeran pendukung bernama Chang Won. Kesebuluh ada Call You Like He Stars yang tayang pada tahun 2020. Yang kesebelas guys ada drama jenis Perfect and Casual yang tayang pada tahun 2020 sebagai karakter utama yang bernama Zhang Xinian. Kemudian kesebelas ada drama My Supernatural Power yang tayang pada tahun 2020. Kemudian yang ketiga belas ada What Our Honor yang tayang pada tahun 2021. Lanjut guys ke empat belas dia juga pernah meminangi drama Twelve Legends yang tayang pada tahun 2021. Lalu yang kelima belas ada drama Cina Unforgettable yang tayang pada tahun 2021. Yang keenam belas ada drama Cina If Voice Has Memori yang tayang pada tahun 2021. Kemudian yang ketujuh belas ada drama My Marvelous Fable yang masih I'm Coming di tahun ini guys. Kemudian lapan belas masih I'm Coming juga Fox Spirit Meshmaker Yu Wei Hong. Lanjut masih I'm Coming juga Echo of Her Voice pada tayangnya sih kemungkinan tahun ini. Yang kedua puluh ada drama Cina Rising With The Wind yang kemungkinan juga bakal tayang tahun ini. Kedua puluh satu ada Only For Love yang akan tayang I'm Coming di tahun 2023 ini. Wah banyak sekali ya. Kemudian kedua puluh dua ada I May Love You yang masih I'm Coming. Niasih belum tahu kapan rilisnya. Kedua puluh tiga ada Nineteen Floor yang tayangnya pasti I'm Coming juga. Kedua puluh empat I'm Coming berikutnya ada Hello I'm At Your Service. Lanjut ke dua puluh lima drama yang masih I'm Coming, White Cat Legend. Dan masih I'm Coming banyak banget guys. Jadi kamu sabar aja ya yang masih I'm Coming. Aktor Cina ini guys yang bernama panggungnya adalah Myles Wei atau dengan nama aslinya adalah Wei Jeming. Dan dia merupakan aktor kelahiran 23 Mei tahun 1990. Aktor ini juga merupakan seorang penyanyi karena dia awal debutnya adalah seorang penyanyi. Mengikuti sebuah kompetisi, dia bergabung dengan grup The Station Team dan melirilis lagu single Happy Moment. Kemudian dia itu menang juga The Size Boss tapi akhirnya malah dia mengundurkan diri dan dia memulai actingnya dengan debut menjadi seorang aktor. Langsung debut sebagai aktor dengan judul dramanya Love Night King Season pertama. Dia sukses guys dan mendapatkan banyak sekali penghargaan. Dan disinilah dia sekarang memilih dunia acting atau dunia aktor sampai sekarang. Buktinya dia termasuk aktor sangat laris manis juga guys karena setiap tahun mainnya tuh hampir banyak sekali drama yang diperankan. Dari mulai genre historical, kemudian modern, komedi, romans, dan sebagainya guys. Kamu udah nonton yang mana aja guys, mana yang paling kalian suka dan paling yang kalian tunggu karena masih banyak sekali yang drama upcomingnya juga. Terkadang melihat aktivitas atau perjuangan dari para aktor-aktor itu dari muda, udah berkarya, kemudian kerja keras, acting yang sangat memukau, kemudian good looking. Ya semuanya pasti rasanya kayak kita beberapa orang tuh merasa kayak iri guys. Kenapa kita tidak melakukan yang terbaik di waktu yang kita miliki guys. Jadi kalau mimin melihat mereka tuh bukan kagum karena apa, tapi kerja kerasnya dari muda untuk mendapatkan apa yang mereka banggakan. Dan itulah beberapa drama list yang pernah dipintangi oleh MyLiswee guys. Sekian dari minuto video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.